Legenda Golok Halilintar Jilid 14. Tiba-tiba telinga A'bin mendengar satu suara omit suhut yang keras dari belakang, membuat telinga A'bin ikut mendengung, dan satu angin yang kencang menuju lengan A'bin, A'bin tahu bahwa ketua Xiao Lim Pei Kian Ihtaisu sudah turun tangan, maka A'bin menggunakan ilmu warisan gurunya Cheng Leong Jiao, cengkraman naga, dengan lima jarinya mencengkram tangan Kian Ihtaisu. Kian Ihtaisu melihat A'bin bisa begitu cepat bereaksi, segera menarik tangan kembali, namun tulang lengan sudah terkena sapuan ujung jari A'bin. Melihat tangan Kian Ihtaisu hanya terkena sapuan, A'bin memuji Kian Ihtaisu yang berlimu tinggi, segera berkata. Harap A'bin berhati wulas asih, berikan waktu untuk ku bicara. Tapi wajah Kian Ihtaisu tetap sangat dingin dan dengan dingin berkata lagi. Si Chu. Kau sangat pintar berpura-pura, mulai hari ini aku tidak berani mengatakan aku punya kemampuan bisa melihatmu kau orang lagi, kau mau bicara apa lagi habis bicara, dia menyerang A'bin lagi. A'bin tidak bergerak di tempatnya, hanya menggerakkan tubuh atasnya sedikit, menghindarkan serangan telapak tangan Kian Ihtaisu, balik menyerang satu pukulan dan dua totokan, memotong dua jurus lawannya, ketika punya kesempatan dia berkata lagi. Kian Ihtaisu. Kau harus berpikir cepat, Jian Kinkah segera akan menyerang, di saat itu semuanya wadidara menjadi terancam, kau akan menyesal. Kian Ihtaisu yang didesak mundur oleh A'bin, menjadi semakin marah setelah mendengar kata-kata A'bin, sahutnya. Si Chu masih bandel demikian rupa, sampai detik ini pun masih berani berkata mengancam, bila bukan olehmu, apakah tindakan Jian Kinkah akan berhasil? Setelah berkata, Kian Ihtaisu menyerang tujuh delapan jurus berturut-turut. A'bin menggunakan telapak tangannya menutup semua serangan Kian Ihtaisu, sekarang tidak menyesal kenapa dia kembali ke biara untuk memberi kabar, dia seperti terjebak dan tidak berpeluang untuk membongkar siasat Jian Kinkah, dia menyayangkan peramal Jitu Cukat Hi yang tidak ada di tempat itu, sehingga menutup kemungkinan bagi A'bin bisa berbicara. Pada waktu bersamaan, tidak jauh dari biara terdengar suara terompet sebanyak tiga kali, yang nada bunyinya sangat sedih seperti irama mengantar warang mati. Kian Ihtaisu terperanjat, dan Abi ingat pesan yang beberapa kali diucapkan wanita berbaju putih itu, dalam hati dia berkata, celaka, keringat dingin tidak berasa bercucuran. Bak, serangan besar-besaran. Pikiran Kian Ihtaisu terganggu sebentar, setelah mendengarkan suara terompet yang sedih itu, dia melanjutkan serangan yang dasyat pada A'bin. Pada detik ini A'bin pun tidak punya pikiran untuk menjelaskan lagi pada Kian Ihtaisu dan Soat Song, dia hanya ingin keluar dari kepungan mereka, dia ingin berusaha dengan tenaga sendiri mencegah serangan Jian Kinkau. Maka A'bin menyerang Kian Ihtaisu dengan tiga jurus telapak tangan dan empat kali tendangan kaki. Kian Ihtaisu jadi terdesak mundur oleh serangan A'bin, Sangguan Leng yang menyaksikan duel itu di pinggir, melihat A'bin berniat melarikan diri, dia berteriak. Melawan orang yang licik dan berbahaya ini, kita tidak perlu memakai tatakrama dunia persilatan lagi, kita sama-sama menangkap dia dulu. Maka Sangguan Leng menggunakan cakarnya menyerang punggung A'bin, A'bin menghindar ke samping, menghindari sepasang cakar Sangguan Leng, malah mendekati Kian Ihtaisu, pura-pura akan menyerang sebetulnya ingin melarikan diri keluar. Kian Ihtaisu berkata, On Mi Tuhut, Pin Cheng tidak akan membiarkan kau lari sambil menyerang dengan dua telapak tangan. A'bin tidak punya waktu untuk memutar tubuh dan merasakan ada satu tenaga besar mendorong tubuhnya, dalam hati A'bin berpikir, pasti ini serangan dari Kian Ihtaisu yang paling tinggi ilmu silatnya. A'bin segera menjatuhkan tubuh ke kiri, seperti roboh ke tanah, saat tubuh A'bin hampir mencapai tanah, ujung kaki A'bin segera menekan tanah, hingga tubuh A'bin berbaris di atas muka tanah melesat seperti anak panah. A'bin dalam detik itu menggunakan ilmu meringankan tubuh yang hebat, yang belum ada orang yang mampu melakukannya, membuat Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin adalah orang yang beriman tinggi, tetapi masih tidak bisa menahan rasa malu, maka berdua berucap omituhut, lalu membuka lengan jubah yang lebar menggunakan angin untuk terbang seperti elang, segera mengejar A'bin dari kiri dan kanan seperti ingin menggunting A'bin. Orang yang berilmu tinggi itu menggunakan ilmu tingkat atas betul-betul hebat, maka dapat mengejar A'bin hanya berjarak satu lengan saja. A'bin tidak melihat ke belakang, tetapi dari suara angin mengetahui ada dua orang kuat mengejar, pasti Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin, A'bin tidak takut, hanya khawatir bila terkejar oleh mereka. Akan menghabiskan. Waktu lagi, dan saat peringatan dari trompet itu akan habis. Dalam keadaan tergesa-gesa, A'bin memutuskan berlaku sedikit keras, maka dia mengeluarkan dua buah potongan golok yang dililitkan di pinggang dan melihat ke belakang sejenak, lalu A'bin dengan tenaga ayunan melemparkan dua senjata itu sebagai senjata rahasia, sebab A'bin tidak punya senjata rahasia untuk mencegah Kian Iht dan Soat Song. Lemparan A'bin cepat sekali, dan dua orang pengejar itu tidak tahu sifat dari senjata rahasia A'bin, maka tidak berani Smirono untuk memukul jatuh, mereka hanya berkelit menghindar senjata rahasia A'bin itu. Pertarungan jago tingkat tinggi, waktu sedetik pun menjadi masalah penting, tindakan A'bin tadi berhasil menahan lawan mengejar sejenak, maka dia segera meloncat terbang jauh, sekejap Mette sudah hampir memanjat tembok biara. Tetapi A'bin tidak menyangka bahwa di bawah kakinya ada hembusan angin yang mendekat dan menangkap dua kaki A'bin yang belum siap mengganti nafas untuk berbuat lain. Karena A'bin sedang memusatkan perhatiannya menghadapi lawan di belakangnya, dia jadi melupakan barisan lohon yang berlapis di dalam biara, baru saja A'bin naik ke tembok langsung ada dua orang yang menangkap kakinya. Dalam hitungan detik, pikiran A'bin berputar seperti roda, bila dia tidak mau melukai orang ini, bisa hilang kesempatan yang berharga, maka A'bin segera menjulurkan kedua tangan menangkap punjak kedua huasyo itu, menekan dengan tenaga dalam sambil memusatkan tenaga. Di kedua kaki sambil berteriak, kemudian tubuh A'bin membungkuk ke belakang, dengan kedua kaki yang dipegang huasyo menjejakan kakinya ke dada kedua huasyo itu, pada detik yang genting itu, serangan Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin pun bersamaan datang menyerang kepada A'bin. A'bin memperkirakan jurusnya cukup cepat, bisa melumpuhkan kedua huasyo yang di bawah dan ada waktu menghadapi serangan dua orang lainnya. Masalah kembali timbul bila tendangan A'bin tidak mengerahkan tenaga penuh, dia tidak dapat meminjam tubuh orang ini dan mengganti jurus, bila mengerahkan tenaga penuh, kedua huasyo itu akan mendapat cedera atau mati. A'bin tidak ingin berbuat kejam terhadap huasyo dari biara siyaulim. Karena keraguan A'bin, saat dua huasyo yang di bawah mengeluh kesakitan dan jatuh ke tanah, bersamaan itu pula pukulan Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin sudah mendarat di tubuh A'bin, sehingga tubuh A'bin terpukul terpental sampai beberapa tombak jauhnya. Sebetulnya Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin melihat A'bin tidak mau melukai dua huasyo yang memegang kakinya, saat mereka ingin menghentikan serangannya namun sudah terlambat, mereka hanya bisa menggesarkan arah serangannya sehingga serangan mereka akhirnya mendarat di bagian tubuh A'bin yang tidak mematikan. Karena tidak ingin melukai orang, akhirnya A'bin tidak bisa memusatkan tenaga dalam untuk menjaga diri, dua pukulan dari kedua guru besar itu membuat jantung A'bin mengalami goncangan hebat, membuat dada A'bin terasa sesak dan darah terasa bergejolak. Pada saat itu, terdengar dua suara perempuan yang berteriak terkejut, dua bayangan hitam seperti elang datang mendekati A'bin. Satu suara yang terdengar cemas bertanya, Luiko, apakah kau terluka? Ini adalah suara inhang tai yang nada suaranya penuh perhatian terhadap A'bin. Satu suara lagi mengecam tindakan Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin dengan berkata, kalian betul-betul mencelakakan dia. Itu suara Giyok Xiao Qian yang juga sama-sama khawatir atas keselamatan A'bin. Ucapan dari kedua gadis itu membuat kedua orang guru besar dari dua partai besar itu merasa malu. Bersamaan waktu itu di luar biara terdengar suara musik dari alat bambu yang biasa mengeluarkan suara indah dan merdu, tetapi sekarang berubah menjadi suara yang tidak enak didengar dan menusuk kuping dan jantung, sebab suara musiknya seperti gorila atau setan berteriak-teriak, suara yang terdengar tengah malam ini bukan saja membuat bulu kuduk berdiri, malah membuat orang seperti berada dalam suasana kematian. A'bin segera memaksakan tubuh berdiri dan berteriak, itu suara Jian Kin Kau yang akan mulai menyerang dia. Masih memperhatikan keselamatan semua orang di biara, sehingga segera berlari keluar. Jian Ihtaisu dan Soat Song Chin Jin sudah tidak curiga lagi pada A'bin, meskipun tidak mengerti betul apa maksud bantuan A'bin, tetapi yang jelas A'bin bukan dari Jian Kin Kau. Maka kedua ketua partai besar itu saling berpandangan, bersama-sama mengikuti A'bin menyambut musuh yang datang. Hong Tai dan Xiao Qian lebih percaya pada A'bin, juga lebih mengkhawatirkan keadaan A'bin yang terluka, maka mereka berdua lebih cepat berlari di kiri dan kanan A'bin persis seperti mengawal A'bin. Mereka meloncat tembok menembus halaman biara, sepanjang jalan Huwasyo-Huwasyo di sana sudah tidak menghadang lagi, maka dalam waktu singkat, kelima orang itu sudah berada di pintu depan biara Xiao Lim. Pengurus Xiao Lim Hang Ie Tai Suh mendampingi Jif Ie dan anak buah sebanyak 10 orang yang terpilih menjaga pintu masuk biara. Hang Ie Tai Suh melihat kedatangan A'bin diikuti oleh ketua partai, dia memperkirakan A'bin sekarang bukan musuhnya lagi, mula-mula dia merasa terkejut juga, segera menghampiri A'bin, memberi salam dan berkata, Tadi aku ceroboh menghadangmu, harap dimaafkan. A'bin tidak memperdulikan basa-basi Hang Ie Tai Suh, dia hanya menganggukan kepala, lalu metu A'bin melirik ke hutan di bagian barat. Di belakang tubuh A'bin, ketua Xiao Lim Pei memberi perintah kepada Huwasyo penjaga pintu agar lebih waspada. Bersamaan waktu suara musik yang berupa suara setan itu berhenti, dari bagian barat hutan mendadak keluar sebaris orang-orang yang berbaju merah, kurang lebih 20 orangnya, mereka mendekati pintu biara sekitar 5 tombak, lalu mendadak meloncat seperti burung besar dan berpencar menjadi 2 bagian membentuk 2 barisan. Berikut 1 baris orang berbaju perak juga sekitar 20 orang, berpencar menjadi 2 baris, berdiri di depan orang-orang baju merah tadi, namun posisi mereka berdiri di tengah antara 2 orang baju merah. Sehingga tampak warna perak dan merah, dan pandangan orang-orang baju merah tidak terhalangi. Barisan ketiga bagaikan bintang meledak, secara bersamaan meloncat 8 orang baju emas dan berdiri di depan 20 orang baju perak. Semua murid-murid Gian Qin yang berjumlah 48 orang, mereka masing-masing memakai kedok muka yang sama warnanya dengan baju mereka, hanya 96 metu berwarna hitam yang terlihat dari kedok muka itu. Huwasyo Huwasyo Siow Lim Siye telah mengalami banyak pertarungan dan banyak menghadapi musuh, menghadapi musuh di depan metu yang memakai baju serba aneh. Setelah menaruh sedikit rasa terkejut, berkat latihan yang teratur, maka muka semua Huwasyo pun dingin seperti patung batu, tidak kelihatan isi hati di mukanya, mereka juga seperti berkedok kulit orang. Barisan lawan berlanjut terus, empat orang baju hitam yang seperti setan gentayangan melayang-layang sebab kedok mereka sangat menakutkan, abin mengetahui mereka adalah pimpinan penting dari Gian Qin Kau. Loncatan keempat orang baju hitam itu membuat posisi seperti telah diatur sedemikian rupa dengan murid-murid yang berbaju tiga warna itu, sehingga menjalin pertahanan yang kokoh dan sulit ditembus. Dan setelah barisan mereka tersusun, suara musik dari alat bambu mengudara lagi melalui celah-celah pohon, musik kali ini mulai enak didengar, seperti burung berkecau, seperti serangga bernyanyi, hanya bagi orang-orang biara, suara musik itu membuat hati mereka tergoncang, timbul rasa sedih, kosong, jiwa menjadi turun semangat, dan timbul sedikit hasrat untuk menuju kematian. Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin yang begitu tinggi imamnya turut tergoncang sejenak, mereka berpikir musik kali ini lebih mengerikan dari musik permulaan, yang hebat membuat orang yang mendengarkan timbul perasaan tunduk, dan dikuasai oleh musik gaib itu. Maka mati mereka berdua melihat orang-orangnya, selain Abin dan Hang Ie, Jit Ie mempunyai dasar iman yang kuat, semua murid Xiao Lim seperti terpengaruh oleh musik gaib itu, sampai Hang Tai dan Xiao Qian pun kelihatan risau. Kian Ihtaisu segera memusatkan tenaga dalam yang terlatih selama 10 tahun, membuka mulut dan bersuara Omi Chuhut yang keras, bunyi suara guru besar itu menembus langit, gemah suara hingga mencapai lembah gunung di sekitar biara, lama tidak berhenti. Suara Omi Chuhut yang keras itu menyadarkan pikiran Hang Tai, Xiao Qian dan semua murid Xiao Lim Xia yang terlena. Mati mereka langsung mengawasi lagi barisan Jian Kinkau. Setelah musik tadi berhenti, keluar seorang wanita berbaju putih dari pepohonan, melihat dia berjalan begitu gemulai, pelan-pelan tapi cepat, mukanya ditutupi oleh kain putih, tetapi sikapnya mempunyai kewibawaan yang membuat orang takut, bila bukan empat baris orang yang berbaju merah perak, emas dan hitam yang mendampingi perempuan ini, orang tidak percaya bahwa dia seorang pemimpin dari semua laki-laki yang berbaris itu. Gerak-gerik dia yang begitu manis, tiap langkah yang penuh puitis, orang tidak akan menyangka dia adalah pemimpin aliran yang kejam. Begitu wanita berbaju putih itu menampakkan diri, Huasyu Huasyu yang berdiri di belakang guru besar Hang Ie dan Jit Ie jadi tertegun, muka dua guru besar itu pun tampak berbeda, hanya ketua partai Xiao Lim dan Butong tidak tergoda oleh kecantikan wanita itu. Karena pembawaan sifat wanita, Hong Tai dan Xiao Qian pun melototi wanita berbaju putih itu, seperti ingin menembus kain putih yang menutupi muka wanita itu, ingin melihat jelas muka asli wanita itu. Untuk ketiga kalinya Abin bertemu dengan wanita ini, melihat kedatangan yang begitu menawan, hati Abin pun sedikit tergugah, langkah kaki Abin tidak terasa maju sekitar lima langkah baru berhenti. Dari tutup mukanya yang putih, wanita itu melihat Abin dengan metu yang dingin. Kenapa tidak menuruti anjuranku, cepat tinggalkan tempat ini, apakah kau ingin mendampingi Huasyu Huasyu di sini ikut mati? Wanita ini berkata dengan sombong di hadapan jago-jago inti dari biara Xiao Ling, membuat guru besar Hong Ie, Jip Ie dan murid-murid Xiao Lim Sie marah, hanya Kian Ih yang tetap tenang. Dari mulut wanita berbaju putih itu, Hong Tai dan Xiao Qian mengetahui bahwa Abin dan wanita itu sudah saling kenal, rasa cemburu membuat mereka bersamaan melangkah maju dan bertanya pada wanita itu. Kau siapa? Wanita berbaju putih itu tidak menjawab, tatapan matanya melintas di muka Hong Tai dan Xiao Qian, berkata dengan menyindir. Siapa aku? Apa perlunya bertanya begitu? Jawaban itu sangat indah sekali, Hong Tai dan Xiao Qian dibikin tercengang, tidak bisa bertanya lagi, wanita berbaju putih itu sambil tertawa mencemohkan Abin dengan kata, Kukira kau tidak memperdulikan nasihatku, ternyata kau tidak tega meninggalkan beban ikatan. Hei! 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 Kau rela mati, jangan menyesal. Biarpun wanita itu tertawa sinis, tetapi seperti logam emas atau perak jatuh ke tanah, membuat suasana tegang itu diliputi kekuasaan iblis. Abin memusatkan tenaga dalam, menenangkan hati yang goncang dan merubah nada perkataannya yang mendesak. Apakah kau telah merencanakan sesuatu yang akan memusnahkan semua orang di biaras Yawalim? Wanita berbaju putih itu tanpa ragu-ragu menghampiri Abin, sambil tertawa sedikit berkata, Kenapa? Buat apa kau tanya lagi? Apakah kau ingin minta ampun padaku demi mereka? Biarpun wanita itu berkata dua kalimat, nada suara begitu menawan begitu menggoda, hati semua orang di lapangan jadi tergoncang, kata-kata wanita itu seperti bukan terhadap Abin malah seperti ditujukan pada mereka. Abin dengan teguh berkata, Aku tidak mungkin minta ampun padamu. Aku hanya tidak percaya, sampai di mana kemampuanmu. Wanita berbaju putih itu sama sekali tidak tersinggung malah sambil tertawa berkata, Kau tidak percaya? Baiklah. Aku akan membiarkan kau hidup sendiri, agar kau melihat dengan jelas, apakah aku betul bermulut besar. Ketua Siaw Lim tetap diam selama wanita berbaju putih itu menampakkan diri, dia hanya memperhatikan dengan diam-diam, seperti ingin mengetahui asal-usul wanita itu, dan setelah tiba waktu dia untuk bertanya pada wanita itu, maka dia berucap sekali kata Omi Tsu Haud. Wanita berbaju putih itu melirik pada Kian Ihtaisu, bertanya. Kelihatannya kau adalah Kian Ihtaisu dari biara Siaw Lim. Dengan muka hormat, Kian Ihtaisu menjawab, Betul, apa sih Cuk Ketua Jien Kinkau? Betul jawab wanita berbaju putih itu sambil tersenyum. Nona membawa banyak orang kemari, ada urusan apa? Tanya Kian Ihtaisu. Wanita berbaju putih itu berubah nada bicaranya, setelah tertawa Sinis berkata, Kalian yang menamakan diri dari Partai Putih Sukamunafik, kedatanganku kemari masa tidak mengerti, dan apa perlunya bertanya lagi. Ditertawakan wanita itu, Kian Ihtaisu tidak marah, dia menjawab lagi, Aku agak bodoh, tidak mengerti maksud kedatangan si Cuk. Wanita berbaju putih itu dengan tertawa Sinis berkata lagi, Kau pura-pura bodoh, aku tidak punya waktu beradu mulut. Aku tegaskan, aku akan membawa semua murid Xiao Lim dan semua tamu di biara ini untuk bergabung dengan Jien Kinkau. Kian Ihtaisu masih dengan sabar bertanya, Kau menganggap pekerjaan ini sangat mudah, apakah kata-katamu tadi mempunyai kekuatan sangat hebat? Aku tahu kalian tidak tahu diri, aku tadi berkata hanya ingin memberi peringatan sebelum menghukum. Tanda petik, Soat Song Chin Jin yang dari tadi tidak bicara, tidak bisa menahan ejekannya, dia maju selangkah dan berkata dengan suara keras. Kau menganggap semua orang dari partai-partai tidak berguna? Wanita berbaju putih itu melihat Soat Song Chin Jin yang bertanya dengan dingin, katanya, kau pasti ketua partai Butong. Betul. Aku adalah Soat Song. Kata orang-orang sangat tepat. Kalian persis seperti patung-patung kayu atau tanah di dalam biara Butong, hanya bisa menakuti orang dengan nama kosong, bila malam ini kalian menentang kemauanku, mungkin akan mati dalam biara Xiao Lim ini. Soat Song Chin Jin dengan marah berkata, kau berani meremahkan. Tanda petik, perkataan Soat Song Chin Jin belum habis dikeluarkan, seseorang menerobos dari belakangnya menyerang perempuan itu, ternyata dia adalah Hong Tai. Hong Tai dan Xiao Qian sudah tidak senang melihat Abin berbicara dengan wanita ini, menyaksikan tingkah laku wanita yang menggoda dan meremahkan jago-jago di biara Xiao Lim. Hong Tai marah sekali, dengan gerakan cepat dia menggunakan pedang menyerang wanita itu. Tapi wanita berbaju putih itu tidak bergerak di tempatnya, seorang berbaju emas meloncat menghadang Hong Tai dengan tongkatnya sambil berteriak. Gadis bodoh, kau berani menghina ketua kami. Orang yang menggunakan tongkat sepanjang enam kaki itu mengayunkan tongkatnya dengan tenaga menakutkan sehingga menimbulkan suara yang didasyat. Menghadapi ayunan tongkat yang dasyat itu, Hong Tai sama sekali tidak mengacuhkan tongkat itu, malah menggetarkan pedang menusuk musuh. Terlihat sinar putih dari pedang Hong Tai mendekati tongkat musuh dan beradu tanpa mengeluarkan suara, kaki Hong Tai tetap di tempat, namun langkah kaki orang baju emas itu bergerak dan perputar setengah langkah baru berhenti. Wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin. Kau bukan lawannya, cepat mundur, ganti orang yang lebih mampu. Ternyata Hong Tai menggunakan jurus pedang yang paling tinggi tarafnya, dia memanfaatkan tenaga lawan untuk memukul balik lawannya dengan sontekan pedang yang ringan, sehingga tongkat orang baju emas itu tidak terkendali dan orang yang memegang tongkat ikut berputar, jurus ini bukan mengadu tenaga dalam tetapi fakta mengatakan bahwa ilmu silat Hong Tai jauh lebih tinggi dari orang baju emas itu, maka dia diperintahkan untuk mundur. Segera seorang baju hitam yang memegang pedang kail maju ke depan, tangan kirinya menunjuk Hong Tai dan berkata, Kau, ayo maju lagi. Hong Tai mengangkat tangan kanan, pedang awannya dengan pelan-pelan menusuk dada lawannya. Orang baju hitam itu melancarkan jurus Wante Hoan Im, di dalam tangan membalikan awan, pedang kail yang dipegangnya menyodok pedang Hong Tai dari bawah. Tapi Hong Tai yang mengarahkan pedang ke depan mendadak diturunkan ke bawah, dan jurus yang pelan berubah menjadi sangat cepat seperti kilatan listrik, memotong tangan kanan orang baju hitam. Perubahan jurus pedangnya, dalam menghindar dan menyerang seperti bersama-sama, betul-betul tidak mengecewakan jurus pedang keluarga In. Orang baju hitam itu menggoyangkan pundak dan segera mundur tiga kaki. Gerakan orang baju hitam itu ternyata kalah cepat dari jurus pedang Hong Tai, kilatan pedang Hong Tai telah merobek lengan baju kanannya dan darah pun bertetesan ke tanah. Wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin, lukamu sangat ringan, tidak perlu gugup, sabarlah. Menghadapi dia, kau masih bisa melawannya. Orang berbaju hitam itu mencoba menyalurkan tenaga dalamnya, ternyata tenaga dalamnya masih bisa diarahkan mengalir ke jari tangan yang memegang pedang, hatinya tahu dia tidak terluka di urat dan tulang, maka dengan pantang mundur, dia mengangkat pedang dengan jurus si kau yang koan, menahan di barat membuka pintu lintasan, bayangan pedang kailnya menusuk Hong Tai lagi. Jurus yang digunakan orang berbaju hitam itu merupakan jurus yang hampir punah dari jurus pedang Liang Gi, sepasang, yang berasal dari Partai Butong, keluarga In ada hubungan sejarah dengan Partai Butong, In Hong Tai pun menguasai ilmu pedang Butong, maka dia bisa mengatasi jurus itu, tapi dia rada tercengang oleh anggota Jian Kinkau yang bisa menggunakan jurus pedang Butong dengan sempurna, sehingga karena tercengang Hong Tai Kewalahan menangkis pedang musuhnya, terpaksa dia menghindar ke samping dua langkah. Kian Ihtaisu, Hun San Kiao, Hong Ie, Jit Ie dan Abin semua terperanjat, meti mereka ditujukan pada soat Song Chin Jin, seperti ingin menanyakan siapa orang berbaju hitam itu. Soat Song Chin Jin pun terkejut dan bingung, ketika orang baju hitam itu menggunakan jurus si Kau Yang Hoan, dia sudah memastikan orang itu dari aliran Butong, tetapi tidak bisa membayangkan siapa di dalam Partai Butong yang mempunyai ilmu tinggi dan bisa muncul dari barisan Jian Kinkau. Orang baju hitam melihat Hong Tai bisa menghindar, lalu dengan pedang kailnya dia memotong dari samping, kilatan pedang dengan jurus Tiang Hang Si Si Ye, pelangi panjang turun ke barat, memotong tubuh Hong Tai. Jurus ini merupakan jurus wasiat yang tidak diturunkan pada sembarang orang, jurus ini khusus menggunakan kecepatan hingga jago kelas satu pun susah menghindar, jurus ini membuat Soat Song Chin Jin semakin terkejut. Hong Tai yang kehilangan kesempatan, tidak bisa membalas serangan, sebagai anak tersayang dari Raja Pedang Inti Yang Long, dia telah menguasai seluruh ilmu pedang orang tua itu, dia mempunyai dasar ilmu silat yang tinggi, serangan orang baju hitam sebanyak dua kali ini, membuat dia tidak berani menganggap penting musuhnya, dia tidak membiarkan musuhnya melancarkan jurus ketiga, segera mengayunkan pedang seperti roda berputar, tiga jurus berturut-turut menyerang ketiga tempat orang baju hitam, membuat orang itu terpaksa membelah diri dengan pedangnya. Sekarang giliran orang baju hitam tidak bisa membalas, dan terperangkap dalam situasi yang membahayakan, jurus pedang Hong Tai yang tidak memberi ampun, tiap jurus mengeluarkan kelebatan sinar pedang, membuat dia hilang kesempatan membalas serangan. Dua orang baju hitam yang berdiri di belakang wanita berbaju putih, melihat temannya dalam bahaya, bersamaan berjalan pelan-pelan ke depan, mereka ingin cari kesempatan untuk menggantikan temannya. Karena jurus Hong Tai tidak berhenti seperti sungai panjang, dan angin serangan pedangnya mendesak orang-orang yang berusaha mendekati, maka mereka tidak mendapat kesempatan untuk membantu temannya. Orang baju hitam yang terdesak itu mendadak berteriak dengan keras, dengan jurus yang dinamakan Soan Coan Cian Kin, bumi berputar, salah satu jurus ampuh dari Bu. Tong lagi, segera menciptakan titik-titik bintang bertebaran sehingga membuat Hong Tai terdesak mundur. Tapi hanya sebentar, pedang Hong Tai dengan jurus Tian Hong Cha Kie, langit dan angin mendadak keluar, sudah kembali menyerang dari sisi kiri, memotong tangan kanan musuh, dan memaksa musuhnya mundur selangkah. Terdengar suara Omi Tuhut dari belakang Hong Tai, diikuti suara Soat Song Chin Jin yang terdengar nyaring, katanya. Harap nonain berhenti dulu, aku ingin berkenalan dengan teman yang mahir menggunakan jurus dari Partai Butong. Mendengar permintaan Soat Song Chin Jin, Hong Tai segera menghentikan pertarungannya, dia sendiri pun ingin mendapatkan keterangan tersebut. Soat Song Chin Jin mendekati orang baju hitam itu dan mengawasi kedok mukanya yang penuh kemunafikan, sepertinya ingin mengenal muka asli orang itu, dan dengan suara tegas bertanya. Saudara bisa menggunakan jurus pedang butong demikian hebat, pasti orang perguruan kami, bisakah sebutkan nama perguruanmu, bila Saudara Su Hengku, aku akan memberi salam hormat, sehingga aku tidak sampai berbuat tidak tahu aturan. Setelah Soat Song Chin Jin menyebut orang yang dari Jian Kin Kau itu sebagai saudara seperguruan, semua orang baru meneliti orang itu, ternyata ikat kepala orang itu lebih besar dari orang yang berbaju hitam lainnya, jadi orang itu punya ikat kepala tosu persis seperti yang dimiliki Soat Song Chin Jin, maka Soat Song Chin Jin bisa langsung mengatakan demikian. Ternyata, Soat Song Chin Jin bukan saja melihat orang itu adalah orang dari perguruan yang sama, dan dilihat dari tingkat ilmu orang itu, selain seangkatan dengan Soat Song Chin Jin, atau Kucu To Jin adik perguruannya, berapa lagi orang yang mampu, hanya angkatan lebih tinggi atau yang kedudukan tinggi di Partai Butong baru bisa menguasai ilmu tersebut. Tetapi Kucu Chin Jin terluka dan sedang berbaring di dalam biara Xiao Ling, dua adik perguruan lain menjaga biara Butong, jadi tidak mungkin menjadi antek musuh. Karena tidak bisa membayangkan siapa lagi yang diperankan oleh orang Jian Kin Kau itu, maka Soat Song Chin Jin bertanya pada orang berbaju hitam itu. Ternyata orang itu hanya mengeluarkan suara dari hidung dan tidak menjawab sepatah katapun. Soat Song Chin Jin dengan ketawa dingin berkata, Teman perguruan bila tidak mau bicara, berarti tidak mengakui partai kita, harap maafkan aku bila menantangmu. Dari belakang orang berbaju hitam itu terdengar satu suara nyaring dan dingin, katanya. Tunggu sebentar. Suara itu tidak keras, tetapi seperti air perak masuk ke dalam telinga orang, jelas sekali, menggetarkan jantung. Suara itu keluar dari ketua aliran Jian Kin Kau, dengan langkah kaki pelan-pelan menghampiri Soat Song Chin Jin, gerak jalannya yang gemulai dan pinggang bergoyang dengan manis sekali membuat satu daya tarik yang menggoda iman orang. Orang yang berbaju hitam itu melangkah ke pinggir. Wanita berbaju putih itu melirik muka Soat Song Chin Jin, melalui kain penutup muka, dengan nada sindiran bertanya. Kau ingin tahu dia siapa? Kenapa Soat Song Chin Jin dengan tegas berkata, Betul. Aku ingin tahu apakah dia orang dari perguruan kami atau bukan, dan setelah jelas, aku akan mewakili kakek guru menghukum murid yang melanggar aturan partai, pengkhianat yang tidak mau menerangkan identitas sebenarnya. Wanita berbaju putih itu dengan ketawa sinis berkata, Rahib tua, pikiranmu bagus, apakah kau tahu, umur? Kalian tinggal berapa menit lagi, kau sendiri pun segera mati, mana ada waktu lagi mengurusi hal itu. Soat Song Chin Jin dengan muka dingin berseru, Gertakan, mana bisa menghalangi aku bertindak. Kau anggap aku omong kosong, lihat saja, sambil mengangkat sebelah tangannya yang munggil ke atas, segera orang-orang aliran Jian Kin kau maju ke depan. Orang berbaju hitam yang menggunakan pedang kail maju pertama, dengan jurus Leonghui Chaitian, naga terbang di langit, pedang orang ini sangat mahir ditambah tenaga dalam yang kuat, dan jurus paling dasyat dari Butong yang digunakan membuat serangan yang hebat. Soat Song Chin Jin dengan jurus Hengkeng Chietou, memotong datar kepala perampok, memotong pedang lawan dari samping menutup serangan orang berbaju hitam. Tetapi dari samping tubuhnya sebuah pukulan yang keras menyerang, Soat Song Chin Jin terpaksa mundur tiga langkah, segera menggunakan jurus Tian Ho Tsukua, langit dan sungai menggantung terbalik, melancarkan tujuh perubahan dalam satu gerakan, menutup serangan dua musuh. Yang menyerang dengan kepalan dari samping ternyata adalah orang yang dipanggil Paulit yang melawan Abin tadi. Setelah menyerang Soat Song Chin Jin, Paulit segera merubah harah, mendadak menyerang Hang Ie Tai Su dengan kepalannya. Hang Ie Tai Su berucap omit suhut satu kali, dia menerima pukulan Paulit dengan telapak tangan, kedua tenaga itu bentrok seperti menimbulkan angin puyuh, membawa hawa udara yang dingin, berkekuatan seperti bisa merobohkan gunung menimbun lautan, dua kekuatan itu mempunyai kekuatan seimbang. Abin pun mengeluarkan sebuah pukulan telapak tangan, menahan seorang berbaju hitam yang menyerang, orang itu mendadak menggunakan gerakan dari aliran tanah barat, si Ye Wu, yang dinamakan Coan Hang Tun Seng, angin berputar menghapus bayangan, tubuh berputar beberapa kali, orang itu tetap mendesak maju, menghindar pukulan Abin, langsung menyerang Kian Ie Tai Su. Suara musik yang mengganggu kuping itu terdengar lagi, maka orang-orang dari aliran Jian Kinkau, yang berbaju hitam, emas, perak, merah bersamaan ingin menerobos masuk ke biara. Dalam detik yang menegangkan itu Abin berpikir dalam hati, tampaknya aliran Jian Kinkau telah siap menyerbu, wanita berbaju putih itu pun beberapa kali mengancam, kemungkinan mereka menyerang tidak dari satu arah, pintu kecil biara ini begitu genting, dan jago-jago di dalam biara, seperti Cukat Hiang, Hun San Kiao, Sang Guan Leng, Gan Cukan, Wietiong Hao tidak datang membantu, berarti orang-orang Jian Kinkau menyerang dari segala arah, bila kita terjebak di sini bagaimana bisa saling bantu. Setelah Kian Ie Tai Su melancarkan sebuah pukulan menahan pukulan orang berbaju hitam itu, dia berteriak kepada orang-orang sendiri. Teman-teman, semua orang masuk ke dalam biara, barisan lohan segera akan tergerak, kalian berdiri di tempat yang telah ditunjuk oleh aku, pasti akan mendapatkan hasil yang lebih sempurna, dan bisa saling bantu, tidak terkena perangkap akal musuh yang memecah belah kekuatan kita. Semua orang melihat rombongan aliran Jian Kinkau begitu beringas mereka tidak dapat dilawan dengan tenaga sedikit orang, setelah mendengarkan kata Kian Ie Tai Su maka semua orang mencari kesempatan untuk mundur ke dalam biara. Sambil berteriak satu kali, A-bin pun menggunakan kedua telapak tangan mengeluarkan angin yang keras, menahan gerak maju orang-orang Jian Kinkau, bersama Kian Ie Tai Su, Soat Song Chin Chin menjaga paling belakang, pelan-pelan mundur ke belakang, Hong Tai dan Xiao Qian pun ikut mundur. Wanita berbaju putih itu mendadak mengangkat tangannya ke atas, dan sangat aneh, gerakan tangan dia begitu dilihat oleh orang-orang Jian Kinkau, mereka segera menghentikan serangannya, membiarkan orang-orang biara Xiao Lim leluasa mundur ke dalam biara. Melihat gerakan itu, A-bin mengerutkan bulu alis mata, berpikir, wanita berbaju putih itu tidak menyerang terus di luar biara, malah sengaja agar kita masuk ke biara, kelihatan mereka ada rencana sesuatu yang telah diatur dalam biara. Kecurigaan A-bin tersebut langsung disampaikan pada kuping pribadi Kian Ie Tai Su dengan ilmu mengirimkan suara jarak jauh. Tai Suhu harap perhatikan, orang-orang aliran Jian Kinkau seperti mendesak kita masuk ke dalam biara, mungkin ada rencana tertentu, bila kita semua orang masuk ke dalam, agar kita masuk perangkap mereka. Pendapat aku, agar kekuatan kita disebar di luar dan di dalam biara, mereka pasti akan ragu-ragu melaksanakan gerakan itu. Kian Ie Tai Suh pun punya kecurigaan itu, setelah dipertegas oleh A-bin, seperti mendapat hikmah, maka langsung memberi pesan rahasia pada Jit Ie Tai Suh yang berdiri di samping, agar dia memimpin semua rahib dalam biara untuk membentuk barisan lohon, dan dengan ilmu mengirim suara jarak jauh memberi tahu Soat Song Chin Jin dan Hun San Kiao untuk berhenti di tempatnya. Melihat semua orang berhenti langkah mundur, Hong Tai dan Xiao Qian, juga sepuluh murid Xiao Lim turut berhenti, tujuh jagoan silat, Kin Ieh, Hang Ie Tai Suh dari Xiao Lim, Soat Song Chin Jin dari Butong, Hun San Kiao dari Kun Lun Pai, Hong Tai, Xiao Qian dan A-bin persis berdiri di bawah pelang nama Xiao Lim yang warna emas. Wanita berbaju putih itu melihat pihak lawan berhenti, merasa terkejut dan diluar dugaan, segera dengan ketawa dingin berkata, Kenapa? Kalian mendadak tidak takut mati lagi. Pihak Xiao Lim dari jago tua dan anak muda berdiri sejajar agak setengah melingkar, muka mereka nampak serius menghadap bahaya, 14 mat menatap barisan musuh. Wanita berbaju putih itu ketawa terbahak-bahak dengan nada panjang, suara ketawa itu menembus awan, bergema di seluruh garas Xiao Lim, lama baru berhenti. Sejenak setelah habis ketawa, wanita berbaju putih itu melambaikan tangan bunggil, menunjuk seorang berbaju hitam maju ke depan, sambil berteriak pada Kian Ieh Tai Suh. Huo Siu Tua, kalian tujuh orang ingin cepat mati di bawah pintu Xiao Lim saja bereskan, sekarang siapa yang duluan maju menerima hukuman mati. Hang Ieh Tai Suh menyaksikan jago-jago dari luar Xiao Lim yang membela Xiao Lim, dia jadi merasa agak kesungkan, tanpa menunggu perintah ketua Xiao Lim, segera maju ke depan sambil berkata, Omi Tsu Hud sekali, dan bicara pada wanita itu. Aku adalah pengurus piara Hang Ieh Tai Suh. Orang berbaju hitam dari aliran Jian Kin kau menjawab, kau Hang Ieh Tai Suh atau Pekaih, terima dulu tiga jurus. Pedangku. Begitu habis bicara dia langsung menusuk lawan dengan jurus Kong Piao Si Lai, angin ribut dari barat datang. Hang Ieh Tai Suh menjadi marah oleh tingkah kurang ajar musuhnya, dengan jurus Hengkan Chieto dia menutup serangan pedang lawan. Orang berbaju hitam itu tidak memberi kesempatan buat Hang Ieh Tai Suh untuk membalas, pedang di tangan diayunkan ke kiri dan ditusukkan ke kanan, melancarkan serangan dua jurus berturut-turut, sinar pedang yang menciptakan bunga pedang menghantam Hang Ieh Tai Suh. Hang Ieh Tai Suh tertawa sinis, tongkat besinya melindungi tubuh dengan jurus si etapa kau, hujan menghantam. Sejenis pisang, membuat bayangan tongkat dan pedang bentrok sehingga mengeluarkan suara ting, tung, ting, tung, serangan pedang orang berbaju hitam jadi terbuka lebar. Hang Ieh Tai Suh sambil berucap omituhut, tongkat besi yang dipegang diangkat ke atas dengan jurus chiasan chowhai, mengapit gunung melewati lautan. Jurus Hang Ieh Tai Suh yang dilancarkan begitu keras, membuat orang berbaju hitam yang sadis itu pun tidak berani menerima pukulan itu, dia segera melangkah mundur sekitar lima kaki. Ketua Butong Soat Song Chin Jinh adalah ahli ilmu pedang yang mahir, melihat orang berbaju hitam itu melawan Hang Ieh Tai Suh dengan pedang, berarti sudah tiga orang dari aliran Jian Kin Kau yang menggunakan pedang, dan orang ini yang paling lemah dalam ilmu pedang, kenapa wanita berbaju putih itu malah menyuruh dia menantang pertama, kelihatan agak ganjil. Hang Ieh Tai Suh dan orang berbaju hitam itu sedang beradu jurus, angin dari tongkat seperti angin puyuh, sinar pedang bagaikan layar. Saat pertama kali orang berbaju hitam itu menyerang, jurus pedang sangat variasi dan bertenaga, tetapi sekarang serangannya malah menjadi kendur. Sebaliknya Hang Ieh Tai Suh semakin lama semakin gagah, pukulan tongkat besinya semakin keras, sinar pedang lawan ditekan semakin lemah dan kecil. Mendadak terdengar suara teriakan, orang berbaju hitam itu berbalik menyerang, menerobos bayangan tongkat Hang Ieh Tai Suh yang berlapis, lalu meloncat mundur sekitar satu tombak. Hang Ieh Tai Suh tidak mengejar musuhnya, dia berhenti dan berucap omi tuhaut. Terdengar ketawa keras dari orang berbaju hitam itu dan katanya, Hwao Siotua, kau jangan gembira dulu, cobalah hadapi senjata rahasiaku, bagaimana berani tidak dan tanpa menunggu jawaban lagi segera mengayunkan lengan kiri, satu gulungan sinar mas menuju Hang Ieh Tai Suh. Hang Ieh Tai Suh melihat benda itu, seperti bentuk sekoci, dia ingin menghindar ke pinggir, tetapi melihat di belakang tubuh berdiri enam orang, khawatir mereka tidak memperhatikan dan terluka, maka dia mengangkat tongkat ke atas memukul senjata rahasia itu. Pukulan Hang Ieh Tai Suh persis memukul sekoci emas itu, terdengar suara logam beradu, sekoci emas itu pecah dan menumpahkan api berwarna biru menuju muka Hang Ieh Tai Suh. Berhasil memukul sekoci emas musuh, Hang Ieh Tai Suh tidak keburu menghindar api berwarna biru itu dan mengenai baju bagian dada Hang Ieh Tai Suh. Terkena percikan api, Hang Ieh Tai Suh tetap tenang, meloncat ke belakang sekitar tiga kaki, dengan telapak tangan ingin memadamkan api di dada. Ternyata begitu tangan Hang Ieh Tai Suh beradu dengan api warna biru itu api malah meremit ke lengan baju. Dalam hitungan detik, seluruh tubuh Hang Ieh Tai Suh terbakar oleh api berwarna biru, membuat muka Hang Ieh Tai Suh berwarna biru juga. Karena tidak berhasil memadamkan api di tubuhnya, Hang Ieh Tai Suh menjadi gugup, dengan muka sedih dan marah, berteriak sekali, dan mengejar orang berbaju hitam itu. Angin malah meniup baju Hang Ieh Tai Suh yang terbakar, seperti tubuh dia satu ekor burung turun dari udara. Orang berbaju hitam itu sedang merasa senang karena berhasil melukai Hang Ieh Tai Suh, mendadak mendapat serangan dari udara oleh Hang Ieh Tai Suh yang penuh bara api di seluruh tubuh, dia menjadi takut sekali, dia tahu orang yang hampir putus asa susah dilayani, maka dia tidak berani menerima serangan itu, meloncat ke pinggir untuk menghindar. Terdengar suara Hang Ieh Tai Suh dengan suara marah berteriak. Tidak boleh memberi ampun pada orang yang menggunakan senjata rahasia yang kejam. Suara Hang Ieh Tai Suh terdengar sangat memilukan seperti gong pagi di biara tua. Pukulan Hang Ieh Tai Suh bersamaan dengan putaran tubuhnya di udara, tongkat besi yang dipegang langsung memukul kepala musuh. Orang berbaju hitam itu menjadi panik, dia tidak berani menerima pukulan itu, dia meloncat lagi ke pinggir sejauh delapan kaki dengan tenaga penuh. Hang Ieh Tai Suh dengan suara hidung berbunyi satu kali, pukulan tongkat besi itu memukul tanah, tubuh dia terbang ke atas lagi dan mengejar sasarannya. Loncatan Hang Ieh Tai Suh yang tidak mendarat di tanah sebanyak tiga kali naik turun memperlihatkan ilmu ringan tubuh dia yang begitu tinggi. Orang berbaju hitam itu berhasil menghindar dua kali, tetapi tidak bisa menghindar untuk ketiga kalinya, dia menghela nafas sekali, pikirnya dalam hati habislah. Nyawaku hari ini, dia mengacungkan pedang ke atas, siap untuk terakhir kali menerima pukulan tongkat besi Hang Ieh Tai Suh. Terdengar teriakan keras di udara, satu bayangan orang keluar dari pinggir, di udara menerima pukulan tongkat besi Hang Ieh Tai Suh dengan senjata tembaganya. Satu suara benturan logam terdengar, kedua orang yang berdua di udara jatuh ke tanah. Hang Ieh Tai Suh menahan derita karena luka bakar di seluruh tubuh, bersiap mati memecahkan kepala sendiri setelah berhasil membunuh orang yang melukai dia dengan senjata rahasia kejam. Namun teman musuh yang menerima pukulan tongkat besi dia dengan senjata tembaga itu membuyarkan harapan Hang Ieh Tai Suh. Menahan derita bakar membuat jubah abu-abu Hang Ieh Tai Suh hampir terbakar separuh, dengan menggerakkan kedua lengan Hang Ieh Tai Suh menjatuhkan potongan kain terbakar di tubuhnya jatuh ke tanah berkeping-keping. Hang Ieh Tai Suh berhasil membuang sebagian baju yang terbakar, namun bara api di tubuhnya belum padam, ternyata api racun itu sangat kuat, sehingga membakar benda yang dilalui tanpa henti. Terdengar satu ucapan Omi Tuhut, kian Ieh Tai Suh bagaikan seekor burung terbang dengan cepat menghampiri Hang Ieh Tai Suh, dan dengan satu telapak tangan menahan pukulan senjata tembaga dari musuh yang menyerang Hang Ieh Tai Suh, satu telapak tangan lagi mengeluarkan udara kencang mematikan bara api racun di tubuh Hang Ieh Tai Suh, sambil berteriak. Sute cepat mundur, segera minum pilanti racun, racun yang masuk ke dalam tubuh mungkin susah dibuang. Ketua Siaolin itu melihat adik perguruan terluka oleh musuh dan pilanti racun Siaolin juga tidak bisa menolong banyak, sehingga membuat suara dia penuh kesedihan. Hang Ieh Tai Suh tanpa banyak bicara, membalikan tubuh ingin kembali ke dalam biara, Abin segera menghampiri dia sambil menyerahkan pusaka anti racun Hiat San Pengken sambil berkata, Guru, kau pakai Hiat San Pengken ini, benda ini khusus menghilangkan segala macam racun. Mendengar nama Hiat San Pengken, membuat Kian Ieh Tai Suh gembira, sambil berucap omit suhut dia berkata, Sute, kau cepat gosokkan benda itu di seluruh tubuh, racun itu akan hilang. Hang Ieh Tai Suh menerima Hiat San Pengken dan terima kasih pada Abin segera berlari ke dalam biara. Di pihak aliran Jian Kinkou, ketua aliran wanita berbaju putih itu agak marah mengetahui Abin mengeluarkan benda Hiat San Pengken untuk menolong Hang Ieh Tai Suh yang hampir mati, maka dia memberi perintah pada orang berbaju hitam yang menggunakan senjata tembagainya untuk menyerang Abin. Orang itu segera mengayunkan senjata menimbulkan lebih dari sepuluh titik sinar kuning kemerahan menyerang seluruh tubuh Abin. Bersamaan itu, semua orang-orang aliran Jian Kinkou, orang-orang berbaju hitam, emas, perak dan merah menyerbu ke pintu gerbang Siaulim Siai secara berurutan, pelopor mereka tentu saja orang berbaju hitam yang paling kuat. Depan pintu gerbang Siaulim Siai, jago-jago Siaulim Siai sudah bersiap melawan, ditambah Hoa San Sinni, ketua baru partai Heng San Coantai KWI, Sangguan Leng dari Sungai Hawaii, TEWI dari partai Gobi dan lain-lain, karena pertarungan terlihat agak kacau. Terdengar suara dari wanita berbaju putih berkata, berhenti. Semua orang-orang aliran Jian Kinkou segera bernanti mendengar perintah ketuanya. Dengan langkah indah gemulai wanita berbaju putih itu melewati semua anggota Jian Kinkou dan berhadapan muka dengan jago-jago dari pihak Siaulim Siai, berkata dengan dingin. Kalian sudah melihat, apa bisa mempertahankan pintu melawan anggotaku yang begitu banyak? Sekarang aku tidak mau dikatakan mengandalkan banyak orang, hanya aku sendiri yang akan menyerang, siapa di antara kalian yang bisa menghalangi aku? Sambil bicara, wanita berbaju putih itu betul-betul berjalan sendiri menghampiri jago-jago pihak Siaulim Siai, matanya sama sekali tidak memandang muka mereka, tingkahnya sangat sombong. Terima kasih telah menonton!